Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Letak Jenderal TNI Purnawirawan Shafri Samsudin, Menteri Pertahanan. Dua belas, Profesor Dr. Kiaya Haji Nazaruddin Umar MA, Menteri Agama. Tiga belas, Supratman Andi Aptas, Menteri Hukum. Empat belas, Natalius Pigai SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. Lima belas, Dr. Randus Agus Andrianto SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Enam belas, Dr. Sri Mulyani Indrawati SEMSC, Menteri Keuangan. Tujuh belas, Profesor Dr. Abdul Mukti M.E.D., Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Delapan belas, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Projonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi. Sembilan belas, Dr. Fadijon MSM, Menteri Kebudayaan. Dua puluh, Budi Nadi Sabikin, Menteri Kebudayaan. Dua puluh, Satu, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. Dua puluh, Dua, Profesor Insinyur Yasyali PSD, Menteri Ketanah Kekerjaan. Dua puluh, Tiga, Abdul Qadir Qading. Kepala Badan Pelindungan Kerja Migran Indonesia. Kepala Badan Pelindungan Kerja Migran Indonesia. Dua puluh, Dua puluh empat, Dr. Absters Mailu Basang Kaji. Dua puluh, Bada puluh, Duka S Pengeral Indonesia. Dua puluh, Traq-Dua puluh, Dua puluh, Dua puluh, Dua puluh. Terima kasih telah menonton! 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 Keputusan! Terima kasih telah menonton! 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 Republik Indonesia, H. Propobo Supianto. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra MAMSC sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dan kepada yang bersangkutan berikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 137P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepesidenan Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengangkat masing-masing, satu, Letnan Jenderal Purnawirawan H. Anto M. Putranto sebagai Kepala Staf Kepesidenan Dua, Dr. Muhammad Kodori MA sebagai Wakil Kepala Staf Kepesidenan Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 141 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepesidenan Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepesidenan dan kepada yang bersangkutan, diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat Menteri. Ketiga dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139P tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kepada yang bersangkutan, diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Supianto. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan Sumpah Janji Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029, sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, Demi Tuhan saya berjanji Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, Bahwa saya Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Segala peraturan Perundang-Undangan Dengan selurus-lurusnya Demi dharma bakti saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan berita acara Kepada Jenderal Polisi Penawirawan Budi Gunawan Dimohon menuju meja penanda tanganan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon menuju meja penanda tanganan Penanda tanganan berita acara 1. Jenderal Polisi Penawirawan Budi Gunawan Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Terima kasih telah menonton 2. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra Sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan 3. Dr. Insinyur Air Langga Hartarto Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 4. Profesor Dr. Pratikno Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono 6. Dr. Agus Harimurti Yudhoyono 6. Dr. Andes Haji Abdul Muhamin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Bapak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. 7. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 7. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 7. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik dimohon untuk mendampingi Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Sylvie Ananda diikuti oleh undangan lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton